Saya suka menonton orang-orang bermain Call of Duty Mobile atau PUBG Mobile di Youtube Tetapi saya tertanya-tanya bagaimana mereka melakukan penggambaran sementara facecam dengan 60 fps di video yang mereka melakukan Jadi saya menggunakan mode pembangunan saya di SSROG PON2 dan menghubungkannya dengan PC saya supaya saya dapat melihat screen PON di screen PC saya Tetapi seperti yang anda lihat ketika saya menghubungkannya dengan OBS sambil bermain COD Mobile Resultnya adalah meh Ketika saya menghubungkannya OBS Studio Video kualitas yang saya mendapatkan sangat buruk Tidak seperti di Youtube seperti yang kita lihat Tidak ada suara dan fps kelihatan sangat buruk Jadi saya menghubungkannya Jadi saya terus mencari di internet dan saya menemukan ini El Gato Tidak seperti ini 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 Bagus Bagus Dan Contoh Bahaya Bahaya datang penyelidikan jadi saya membeli online untuk melihat apa hal ini Elgato HD60s ini adalah kotak yang saya dapat mari kita lihat apa yang di dalam hmm, pengisian yang bagus Elgato adalah sebuah pengisian pengisian untuk mengembangkan signal yang dihubungkan dari konsol permainan ke TV atau monitor ini mempunyai anda untuk melakukan pemain permainan anda di laptop atau komputer desktop di 60 fps sehingga anda dapat membuat video dengan pemain permainan anda di dalam kotak anda akan mendapatkan pengisian ini lah manusia USB ke kabel Type-C Kabel HDMI Dan stiker Elgato Hmm, dan saya butuhkan USB Type-C ke HDMI Mel untuk menghubungi telefon saya ke Elgato Lupa yang ini Apa? Sila kak nolok delivery Oke, ini adalah USB Type-C ke kabel HDMI Mari kita lihat apa di dalam Hmm, kabel yang panjang Pertama, saya akan masukkan HDMI dari ROG PON2 PON berbeda butuh adaptor berbeda untuk menghubungi PON dengan Elgato Dan beberapa PON juga membutuhkan HDMI splitter tambahan untuk menghubungi HDCP dari HDMI signal Pertama dari HDCP adalah untuk menghubungi konten digital kabel Ketika ia menghubungi dari device ke monitor Jadi, HDMI splitter akan menyelesaikan masalah jika Elgato tidak mendapatkan signal dari PON2 Setelah itu, menggunakan USB Type-C dari Elgato ke desktop atau laptop Dan kemudian, anda perlu menginstal software Elgato Game Capture dan anda bisa download dari website Elgato Setelah selesai Setelah selesai install, menunjukkan game Capture Untuk melihat jika Elgato menghubungi PON2 atau tidak Setelah selesai Mari kita lihat jika Elgato menghubungi PON2 Dan, Elgato menghubungi PON2 Dan, Elgato menghubungi PON2 Bagus Bagus Sekarang, mari kita coba melakukan Call of Duty Mobile Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dia kokofis Teknologi, langsung menyebut Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video jelas dan jika anda mencari atau menikmati semasa bermain di konsol atau mobile saya rekomen anda membeli pengguna video seperti Elgato selamat menikmati terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like dan klik buton subscribe see you next time selamat menikmati